Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya untuk kita semua Rahayu, rahayu, rahayu Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada Saat ini kita akan membabar Salah satu jenis keris pusaka Sepuh peninggalan leluhur nusantara Dengan jenis pusaka Yang di bagian bilahnya itu lurus Sedangkan untuk sorsorannya Jika kita lihat Itu memiliki sorsoran Pijetan dan tikel alis Maka keris pusaka seperti ini Dinamakan dengan keris pusaka tilam upeh Memiliki warangka Ladrang Yogyakarta Keris pusaka ini Pamornya Jika kita kategorikan Sebenarnya masuk pamor Pendaringan kebak Namun jika kemudian kita Lihat lebih mendalam Itu ada Bundaran-bundaran kecil Yang ada dalam Bilah tersebut pamornya Maka Maka Ketika Ada bundaran-bundaran kecil Juga Termasuk Bisa masuk Kategori Waswutah Sahabat-sahabat Kajian budaya Yang pertama Yang akan kita bahas Adalah Jenis Dari Dapur ini Dapur ini Memiliki Jenis Dapur Tilam upeh Tilam upeh Maknanya adalah Tikar Yang luas Sebuah harapan Semoga Tuhan yang memberi Yang Maha Esa Selalu memberikan kita Kelapangan rezeki Sehingga pada akhirnya Kita akan memiliki Tempat tinggal yang luas Aman Dan nyaman Oleh karena itu Hendaknya Keres pusaka ini Menjadi Keres pusaka Ageman Bagi setiap Keluarga Oleh karena itu Biasanya Keres pusaka Dengan Dapur Tilam upeh Itu Ketika Dimasukkan Kedalam Belawang Keres Dijajarkan Atau Dikawinkan Dengan Tilam Sari Ada tilam upeh Ada tilam sari Semuanya itu Terkait dengan Keres pusaka Ageman Keluarga Keres pusaka Dengan Dapur tilam upeh Seperti ini Adalah Keres pusaka Yang sangat banyak Kita temukan Di lingkungan Masyarakat Karena Memang Pada zaman dahulu Keres pusaka ini Merupakan Keres pusaka Ageman Bagi setiap Keluarga Bahkan Biasanya Diceritakan Bahwa Setiap orang Yang sudah Mulai menikah Diberikan Keres pusaka Dengan Jenis Tilam Upeh Ini Sebagai Harapan Dan Simbol Bahwa Dirinya Telah Membangun Keluarga Baru Yang mana Setelah Membangun Keluarga Baru Tersebut Hendaknya Dia Memisahkan Diri Dari Keluarga Lamanya Untuk Membangun Kerajaan Sendiri Membangun Rumah Sendiri Memiliki Harta Benda Sendiri Memiliki Penghidupan Yang layak Di Keluarga Barunya Tersebut Oleh Karena Itu Dapur Tilam Upeh Memang Banyak Ditemukan Seharusnya Generasi Generasi Muda Sekarang Juga Tetap Melestarikan Budaya Ini Bagaimana Kemudian Setiap Rumah Kita Ada Keres pusaka Seperti Misalkan Tilam Upeh Tilam Sari Hal Ini Manfaatnya Sangat Banyak Antara Lain Kita Nguri Nguri Budaya Dari Leluhur Kita Yang Sudah Berjalan Sangat Lama Sekali Tidak Hanya Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Tetapi Sudah Ratusan Tahun Berjalan Bersama Dengan Sejarah Nusantara Kita Ini Oleh Karena Itu Hendaknya Sekarang Usaka Juga Tetap Kita Lestarikan Bahkan Seharusnya Memang Kita Tidak Hanya Menyimpan Pusaka Pusaka Yang Sepuh Sepuh Saja Akan Tetapi Hendaknya Kita Juga Bisa Mengoleksi Atau Memesan Keris Pusaka Untuk Kita Sendiri Seperti Era Zaman Dahulu Seorang Selalu Memesan Pusaka Untuk Dirinya Kepada Seorang Empu Sekarang Ini Walaupun Memang Empu Sudah Tidak Sebanyak Yang Dulu Akan Tetapi Bukan Berarti Tidak Ada Sama Sekali Empu Masih Ada Empu Empu Yang Bisa Kita Pesan Jenis Pusaka Yang Sesuai Dengan Diri Kita Kemudian Untuk Ageman Kita Selain Fungsi Tersebut Keres Pusaka Juga Berfungsi Sebagai Simbol Sosial Seperti Misalkan Tilam Upeh Tilam Sari Simbol Sosial Kemasarakatan Bahwa Kita Telah Berkeluarga Dan Berharap Dari Keluarga Kita Tersebut Akan Mendapatkan Penghidupan Yang Layat Keres Pusaka Juga Memiliki Fungsi Yang Lain Antara Lain Ini Merupakan Simbol Harapan Dan Doa Kita Kepada Tuhan Yang Maha Esa Semoga Filosofi Filosofi Yang Terdapat Dalam Keres Pusaka Tersebut Juga Pada Akhirnya Akan Memberikan Semacam Motivasi Dan Semangat Kita Untuk Menuju Kepada Filosofi Ajaran Yang Terdapat Dalam Pusaka Tersebut Misalkan Tilam Upeh Yang Berarti Nikar Atau Memiliki Harta Benda Yang Banyak Dan Luas Ini Akhirnya Memberikan Motivasi Kepada Kita Harapan Yang Terdapat Dalam Keris Pusaka Yang Kita Jadikan Ageman Tersebut Akan Mempengaruhi Hidup Kita Untuk Lebih Semangat Menuju Menuju Kepada Filosofi Pusaka Artinya Pada Akhirnya Kita Akan Memiliki Semangat Untuk Bekerja Keras Mencapai Cita-cita Kita Untuk Mendapatkan Penghidupan Yang Layak Harta Benda Yang Banyak Dan Luas Inilah Beberapa Fungsi Dari Keris Pusaka Yang Memang Harus Terus Kita Lestarikan Keris Pusaka Yang Satu Ini Jika Kita Lihat Memiliki Pamor Secara Umum Adalah Pendaringan Kebak Artinya Pamor Penuh Di Dalam Seluruh Bila Keris Dengan Pamor Pendaringan Kebak Yang Penuh Di Seluruh Bila Tersebut Memiliki Filosofi Daringan Itu Adalah Tempat Beras Kebak Itu Artinya Penuh Oleh Karena Itu Filosofi Ini Merupakan Sebuah Harapan Dan Doa Kita Semoga Tuhan Yang Maha Esa Itu Selalu Memberikan Kita Beras Yang Ada Di Tempatnya Itu Penuh Terus Tidak Akan Kurang Jika Kurang Akan Jika Kita Kurangi Maka Akan Bertambah Lagi Dikurangi Bertambah Lagi Tidak Ada Habis Habis Itulah Filosofi Dari Pendaringan Kebak Artinya Ketika Kita Kemudian Memiliki Harta Benda Atau Mendapatkan Penghasilan Itu Tidak Seperti Kata Papatah Besar Pasak Daripada Tiang Besar Pengeluaran Daripada Pendapatan Tetapi Harapan Kita Semoga Semoga Penghasilan Kita Lebih Banyak Daripada Pengeluaran Sehingga Akhirnya Kita Bisa Menabung Dan Memperbanyak Bundi-bundi Kekayaan Kita Untuk Kesejahteraan Kita Baik Kesejahteraan Di dunia Dan Di akhirat Pelak Inilah Filosofi Dari Pamor Pendaringan Kebak Sahabat-sahabat Kajian Budaya Jika Kita Kemudian Melihat Secara Lebih Mendetail Dalam Pendaringan Kebak Ini Ketika Kita Melihat Ada Pamor-pamor Buntar-buntar Kecil Yang Ada Di Bilah Pamor-pamor Seperti Ini Bisa Dikategorikan Sebagai Model Dari Pamor Waswutah Sama Seperti Pendaringan Kebak Tadi Ini Adalah Jenis Pamor Kerezekian Jadi Waswutah Itu Adalah Beras Yang Tumpah Artinya Tumpah Kepada Kita Rezeki Itu Akan Datang Kepada Kita Filosofi Ini Kemudian Harus Kita Pahami Dan Diimplementasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bagaimana Kita Kemudian Mampu Untuk Mendapatkan Beras Yang Tumpah Terus Maka Hal Yang Harus Kita Lakukan Adalah Terus Untuk Giat Bekerja Semangat Dan Tidak 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 think Pada akhirnya juga berarti pendaringan kita akan kebak terus Inilah keris pusaka dengan dapur tilam UP dengan pamor yang sangat bagus Terima kasih, salam